Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Nama saya Mariska Devinovita Andriani Dengan nim F0321143 Mahasiswa semester 2 S1 Akutansi 2021 Universitas 11 Maret, Surakarta Disini saya akan membahas Tentang membangun sistem informasi Untuk perubahan model bisnis dan digitalisasi Perusahaan PT Ruang Raya Indonesia Lalu yang lebih kita kenal Sebagai ruang guru yang merupakan Salah satu blog yang dibalas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dengan dosen pengampu Bapak Didik Pasetianto Pada era globalisasi Seperti saat ini adalah era Dimana semua aktivitas berlangsung secara digital Udah dan modern Oleh sebab itu banyak perusahaan atau individu Yang sudah bersiap untuk membangun sistem informasi Yang baik Dan dapat bersaing dan bertahan Dalam persaingan bisnis Dengan membuat sistem informasi yang baik Maka perusahaan telah melakukan rencana perubahan Yang semakin baik ke depannya Meliputi perubahan dalam pekerjaan Keahlian, manajemen, dan organisasi Selanjutnya kita akan membahas digitalisasi perusahaan startup Sebelumnya apasih startup itu Startup merupakan perusahaan pintisan Yang terus mencari modal bisnis Yang berulang dan terukur Banyak perusahaan khususnya di Indonesia Salah satunya aplikasi ruang guru Yang merupakan salah satu startup Yang telah mengembangkan sistem informasi Berbasis e-commerce Dan terus mengembangkan sistem aplikasinya Untuk terus berorientasi kepada pelayanan dan produktivitas Pengembangan aplikasi yang dilakukan perusahaan tersebut Dilakukan terhadap aplikasi mobil pembelajaran DT Ruang Raya Indonesia Atau yang lebih kita kenal sebagai ruang guru Adalah perseroan terbatas yang bergerak Di bidang pendidikan non-formal Perusahaan ini didirikan Sejak tahun 2014 oleh Aspek yang harus diperhatikan Saat pembangunan sistem yang baru Yaitu yang pertama ada Pengembangan sistem dan perubahan organisasional Yang kedua perancangan ulang proses bisnis Prinsip dasar pengembangan sistem informasi Pengembangan sistem dan perubahan organisasional Perancangan ulang proses bisnis Dan yang terakhir ada Prinsip dasar pengembangan sistem informasi Nah disini saya akan membahas Dua aspek saja dalam pembangunan sistem informasi Yang baru pada startup ruang guru Yang pertama ada Pengembangan sistem dan perubahan organisasional Ada empat jenis dari perubahan struktural Organisasional yang dimungkinkan Dengan teknologi informasi Yang pertama ada Otomatisasi, rasionalisasi prosedur Merancang ulang proses bisnis Dan yang terakhir ada Pergeseran pasigma Hal-hal yang dilakukan oleh ruang guru Contohnya pada otomatisasi Yaitu reservasi saat akan melakukan pembayaran Dan rasionalisasi prosedur Seperti sistem pembelajaran Yang dilakukan secara online Yang kedua ada Perancangan ulang proses bisnis Perusahaan yang menjalankan Manajemen proses bisnis Harus melakukan langkah-langkah berikut ini Yang pertama ada Mengidentifikasi proses untuk perubahan Menganalisis proses-proses yang telah ada Merancang proses yang baru Mengimplementasikan proses yang baru Dan pengukuran yang terus-menerus Contohnya seperti yang dilakukan oleh ruang guru Yaitu saat mengidentifikasi proses untuk perubahan Yaitu mengajikan aplikasi pembelajaran Atau bisa disebut sebagai Les atau bimbingan secara online atau virtual Di saat banyaknya bimbel yang ada di sekitar Lalu yang kedua Menganalisis proses-proses yang telah ada Banyak siswa yang merasa lorah Setelah sekolah Dan masih harus pergi lagi Untuk melakukan bimbel Ruang guru selanjutnya Merancang dan mengimplementasikan Proses yang baru Dengan membuat aplikasi bimbel online Yang dapat diakses siswa Kapanpun mereka mau Tanpa harus keluar rumah Yaitu hanya dengan digit mereka Ruang guru dapat dikategorikan Sebagai digital startup Bidang pendidikan terbesar di Indonesia Yang terus mengembangkan sistem informasinya Karena beberapa alasan Yaitu yang pertama Ruang guru berkembang dan terus berkreasi Menyajikan desa pembelajaran Dengan melandaskan diri pada Pertumbuhan minat penggunaan internet Pada masyarakat Indonesia Terutama anak muda Yang kedua Aplikasi ruang guru banyak diminati oleh user atau pengguna Khususnya pelajar Karena aplikasi ini memberikan kemudahan belajar Dengan menyenangkan dan menarik Dengan sosial yang tidak hanya berupa teks Tetapi terdapat konten dalam bentuk lain Seperti video, animasi, dan latihan soal Pada setiap topiknya Yang ketiga Ruang guru menawarkan beratang kemudahan Proses pembelajaran Semua proses pembelajaran dapat dilakukan Tanpa batas ruang dan waktu Dan yang keempat Ruang guru menawarkan fitur-fitur pembelajaran Dalam satu kali klik Yaitu ruang video Ruang les layanan Ruang les online Ruang latihan layanan Dan digital bootcamp Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!